Hai pagi lur hari Senin tanggal 17 Mei 2021 lor Hai hari pertama masuk kerja lur sepi ada produksi sih tapi ini kondisinya sepi banyak teman-teman mekanik yang belum masuk Hai macem-macem alasannya macam-macem tapi ada apa-apa lho namanya keperluan Hai wabiz alur ya karena keperluan Hai telur Hai liburan kemarin lor tanggal kira-kiraan kadang-kira 14-15 jasa-jumat saya lupa Hai itu berenang anak saya lor Hai sama anak saya mancing diwadu-wadu ngombo lor Hai itu video pagi video ya konten YouTube mancing Hai tapi enggak sampai selesai lor enggak bagus Hai makanya apa lor Hai saya enggak bikin chapter enggak bikin videonya yang pas dapat ikan-dapat ikan itu Hai kenapa lor ada kejadian lor malapetaka di Kedungombo Hai ada kapal terbalik Hai itu perahu Hai dimuati 20 orang Hai terbalik Hai terbalik karena apa lor karena foto-foto nan silvi di tengah wadu Hai akhirnya foto satu sisi nah enggak seimbang lor akhirnya kapal balik peraunin balik Hai terakhir saya dengar tuh sembilan orang belum ketemu Hai terakhirnya harus dengar itu tapi Hai semoga ketemu semua ya lori ya Hai jenazahnya ya saya juga turut berbilang sungkawa ya pada warga korban Hai itu saat kejadian itu saja tidak bisa bikin video untuk pas dapat ikannya itu lor cuma dua kali dapat ikan lada kejadian itu kita panik semua panik lari-lari sini cari bantuan untuk ngajal nelayan-nelayan di wadu-wadu sigap semua datang semua ke tempat kejadian ke TKP yang di pinggir wadu yang tidak bisa ikut ketengah kan cuma nonton doa itu sal disitu jadi videonya udah bisa putus ya sangat videonya lada-lada video filmnya sampai baterai HPnya habis ya itu videonya sudah saya upload tapi untuk konten Hai masalah kecelakaan itu tidak saya bikin videonya ya sangat menghargai keluarga korban juga ya lori ya ya lalu ya udah lalu Uur satu mana ya mahkul tangisan lalu Masakus bagus bagus kalau ada tamu lor oke oke ambil kita nih Oke maka nunggu hai 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 dapat paketan nur drone dari Cina Hai dua biji yang satu YL nah bentar lupa ambil kacamata dulu dari Hai Sen sentang tahu industrial Park Wandong ha ha impor Cina lor dronnya lor Hai Oke lor kita review kita buka nanti kita praktekan terbangnya ya loriah satu persatu seluruhnya seperti apa Oke lor Hai ini ya lor ya ada dua barang baru datang ya Rorya YL YL drone ntar ya ini ini juga drone kita buka dulu ya Rorya ini alur ya kita buka dulu ya isinya apa toh isinya drone apa toh Oh ini lor Hai operasin kuit for folding aircraft buku anu nih primbon buku primbon catatan-catatannya lor ya ini bahasa Mandarin catatan-catatan bagaimana cara menerbangkan dronenya ya lor ya ini ya nanti kita buka kita review ya lor ya gimana cara menerbakan ini drone GPS lor drone ini terbang bisa jauh bisa tinggi jadi nanti kondisi pas saat terbangan jauh kondisi baterainya habis dia akan pulang sendiri Hai ya lor ini dronenya ini bisa pulang sendiri ya lor ya Hai dronenya ini lor ini ini remote-nya lor ini GPS nya lor berhubung GPS ini harus melalui satret ya lor ya nanti bisa disandingkan dengan handphone ya lor ya bisa sandingkan dengan handphone jadi videonya bisa direkam di handphone ini remote-nya lor ini superpatnya ini pengaman baling-balingnya lor ini pengaman baling-balingnya ada empat ya lor ya ada empat sisi ya lor ini nah ini baling-balingnya ya lor ya ini screwdriver kalau bahasa jawanya obeng nah ada penutup nah ada penutup bautnya murko jalur ya komplit ya lor ini ini kabel cas untuk drone untuk batu drone ya lor ini nah ini lor ini penting lor ini untuk mencari aplikasi aplikasi videonya nanti aplikasinya di Google Play ya cari ya pakai HP nanti download pakai HP nanti bisa nyambung connect ya sama apa dronenya lor ya Hai ini nah ini tadi baterainya cas baterainya lor ya nah ini dronenya lor bisa dipelipat buka Hai seperti ini ya lor ya nah seperti ini ini baling-balingnya lor ya ini dronenya nah ini kameranya manual ya lor ya nek turunya tidak bisa pakai tadi remote ya lor manual ini kameranya koki nah ini baterainya lor bisa diambil baterainya caranya ngambil ditarik ya lor ya dari belakang ya lor ya diambil baterainya lor ya diambil baterainya lor ya ini nah ini nanti untuk ngecas ya lor ya cas ya lor ya cas sini ya masukkan sini ya lor ya Oh maksudkan sini cep nah terus ini kita masukkan ke Jack nya ini Jack ini bisa kita masukkan ke cas HP ya lor ya nanti akan nyala di bergedip-gedip-gedip nanti kalau penuh Hai kalau bergedip merah itu ngisi kalau penuh nanti akan berubah warna ya lor ya atau nanti merahnya akan padam berarti sudah penuh ya lor ya ini baterainya ya lor ya oke lor ini yang pertama kita taruh dulu ya lor ya Hai kalau ingin beli lor harganya lor tidak begitu mahal ini harganya sekitar 1.700.000 ya lor ya bisa dibeli di mana saja di toko-toko online ya lor ya kita pindah ya lor sekarang ganti yang ini kita buka ya lor ya gunting emondi Oh ganti yang ini ini ganti yang ini ya lor ya kita buka ya lor ya ah ya iya 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 drone baru lor ini lor dari Cina langsung lor ini lor dronnya lor Hai panas kilo Oh ini lor ciri-cirinya lor ya ini beda warna ini kemungkinan ini pas masuk ke biar cukai ini dibuka tuh dicek Hai dicek sama pihak yang sana ya pihak bertanggung jawab ya dari Indonesia atau dari Cina nanti dicek Hai isinya bener-bener apanda sesuai dengan buku pengiriman apa tidak ya lor ya jadi bukan bukan ini terus barang-barang bagus atau barang Gimana anda ini dari sana procedurnya memang begitu harus dicek calor nitronnya lor ini FZ KRC ini fans key John x-1 Pro foki ya lori ya gps ini yang pro yang pro itu gps sama optical flow optical flow gps nya kalau tidak digunakan dalam ruangan pakai optical flow terbangnya bisa stabil ya lori ya ini kode VR nya ya lori aplikasinya nah ini bisa dilipat HD gambarnya Oh bisa zoom bisa di-zoom juga follow me dronenya bisa mengikuti kita gestur gestur pakai gestus tangan ya lori ini untuk video ini untuk foto ini Hai bisa memut suron bisa untuk dronenya bisa memutari kita ini bisa dikontrol melalui HP lor dari kontrol HP terbangnya bisa setel arahnya videonya Foki baterainya tahan lama nah ini nilai yang penting ini lor ini yang penting handphonenya harus 5G ya lori ya harus 5G-5G nggak bisa optical flow dua axis platform Oh ada gimbalnya lor pakai gimbal ini baterainya kalau habis pulang sendiri kalau habis pulang sendiri dronenya ya lori ya dinamonya brushless nah kalau ini Hai ini peringatan ya lor tidak boleh untuk anak-anak di tempat yang luas di tempat yang luas Hai dong di ndak-ndak mudeng misal ya nih made in China ya lori ya yuk kita buka ya lori ya kita buka ini sudah dicek sudah dicek ya lori ya nih piranya sudah dicek dicek dari importirnya sana ya lori ya kita balur makhluk batuk-batuk lor kondisi belum sehat kita cek kita buka ini ini lor iya pakai tas lor Hai kita buka ya lori ya dronenya wuhuu kwi 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 ini lor dronenya lor kita buka pertama-tama di sini ya lori ya ini book apa ya lori ya udah udah lor Oh ini buku perdoman lor cara menggunakan drone lor ini GPS ya lor ya dronenya drone GPS Hai konek dengan satelit ya lor ya ini ini apa ini software induksi mana Oh ini ini tuh aplikasinya lor aplikasinya Hai aplikasi di HP ya lor ya ini ya lor ya terus ada lagi apa ya lor ya Hai Oh ini baling-balingnya baling-baling cadangan ini ada obengnya kecil ya lor ya ini ada konektor untuk baling-balingnya ada mur bautnya juga ya lor ya kompet ya lor yuk kita sisihkan dulu Hai ini apa ini Oh ini untuk anu lor at Hai ngecas baterai drone ini untuk ngecas baterai drone ini ya lor ya nah ke sini ya ini untuk ngecas baterai drone terus ini ini untuk Oh ini untuk ngecas ke remote lor remote-nya mana remote-nya sebentar remote-nya ini sasnya dimana Oh ini lor jadi ini nanti Hai dimasukkan sini terus dimasukkan ke cas HP ingat ya lor ya cas HP nya dilihat 2 ampere ke atas kalau 2 ampere ke bawah nanti ngisinya lama sekali bisa 2 hari kalau yang 2 ampere bisa satu hari aja sudah penuh ini ya gini lor nah ini ini luk cas HP nya apa cas remote-nya ini rambutnya lor ya kita buka ya lor ya coba ya Hai huwi nyala nih GPS lor kalau GPS nya kita off kan dia akan pindah ke optical flow lor ya kita on-kan lagi nah ini remote-nya ya lor ya ini untuk tempat HP nya di tempat HP nya disini ya lor ya nah gini ya lor ya Hai tempat HP terus yang bawah ini untuk poin pegangan nih lor enak lor nyaman lor ringan nyaman wih ini remote-nya ini remote-nya ini antenya cuma dummy ya lor ya ini tidak ada kabelnya ini dummy antennya ada di dalam menggunakan baterai lipo 3,7 volt ini remote nya nah ini kosong ini drone nya kita buka seperti ini drone nya fansky x1 pro nah floating ini baling balingnya bisa dilipat bisa oh baling balingnya kecil kecil di banding yang ini oh beda ya lor ya oh ini brushless tak lor ini dinamonya brushless ada dibutuhkan kipas yang lebar baling-baling lebar ini brushless ini baling-balingnya tidak perlu lebar putarannya kenceng lor ini kalau tidak salah ini 25 kva ini 25 kvvv a apa kvvp brushless tapi kecil ini lor oh ini lor ini kameranya pakai gimbal lor dua eksis dua eksis kanan kiri atas bawah naik turun gini lor nah ini lampunya lampu depannya lampu depan lampu kaki-kakinya lor ya ini untuk tanda nanti ini juga ada ini juga ada nah ini baterai nya lor baterai nya lor cara melepas nya gimana lor ini tarik tarik angkat tarik angkat nah ini baterai nya lor masih full jadi dari cina sana ngirimin ini selalu full baterai nya full atau separuh ini full ya lor nah nah ini untuk ngecas nya lor untuk ngecas tadi lor ini ngecas jangan sampai terbalik terbalik ya lor terbalik ya lor masuk lor nah ini lor untuk ngecas baterai nya drone ini lor kalau melepas jangan ditarik kabel nya lor ya nanti soket nya ini bisa rusak bisa lepas kabel nya nanti memperbaikinya sulit terus ini caranya masang gini lor nah ini ada ada lekukan gini ya lor ini untuk ngunci lor ya kalau masang nya langsung gini gak bisa lor sulit gak bisa masuk lor berarti masang nya harus gini lor taruh di belakang sini gini nah taruh di belakang ceklik nah ada ceklik nah ini lor terus caranya menyalakan gimana lor ini ini tombol oh ini optical flow ini untuk optical flow ini kamera bawah ya lor ya terus untuk menyalakan ini tombol tit nyala tombol tahan ada bunyi nah ini untuk nyala gimbal nya belum nyala belum belum di connect sama remote nanti di connect sama remote baru nyala kita coba ya lor ya oh bukan ini lor biru nah yang ini lor nah ini gimbal nya ini lor ini lor pakai remote lor kamera ya ini lor bentar ya lor nah ini lor ini lor ini kalau drone nya miring gini gini ya lor ini kameranya stabil tidak goyang lor drone nya naik kameranya tetap ke depan drone nya jungkel gini kameranya tetap ke depan ini yang namanya gimbal seperti ini lor seperti ini lor nah nanti ya lor ya tunggu saya mereview cara menerbangkannya ya lor ya iya nanti nanti cara menerbangkannya bagaimana nanti saya beritahu ya lor ya dari drone YL YL ini seperti DJI DJI kawi drone YL ya lor ya ini baterai nya ini lor masukkan di belakangnya ini drone GPS lor tapi belum optical flow tidak ada kamera bawahnya ini cuma di GPS saja bisa connect dengan satelit ya lor ya kalau punya drone GPS jangan takut hilang dengan ketentuan apa setting nya harus benar harus di setting dulu di program dulu kalau setting nya tidak benar jangan mengharap drone anda terbangnya nyaman kena angin pasti langsung ikut angin atau nanti bisa jatuh sendiri harus benar-benar setting nanti saya kasih tahu cara setting GPS pada drone GPS ya lor ya kalau untuk main-main pakai drone yang non GPS saja drone biasa itu saja untuk latian untuk main tidak apa-apa ini drone GPS kameranya masih manual ya lor ya tidak bisa dikendalikan light remote kalau mau beli lor di toko-toko online itu banyak lor ini harganya sekitar Rp1.700.000an yang ini ya lor ya ini drone fanski drone X1 Pro kameranya pakai gimbal dynamo nya sudah brushless 25 kbpm kecil tapi tenaganya luar biasa ada kamera bawahnya sudah optical flow ada kontrol baterai nya kalau baterai nya habis bisa kelihatan dari sini lor drone GPS terbangnya stabil bisa stay diam di tempat perlu diingat lor terbangkan drone harus memati peraturan di gantara tidak boleh lebih dari 50 meter itu kalau di area sekitar bandara ya lor ya kalau di area lapang area luas jauh 20 km lebih dari area bandara 100 meter pun boleh ini jangkaan terbangnya hampir 1 kilo ya 800 meter lah dan hp nya lor handphone nya harus pep g harus pep g merk pep g itu apa saja hp apa saja bisa dicari di internet atau dicari di gsm arena merk hp anda apa tipe nambah masukkan ke pencarian gsm arena nanti ada bisa tahu spesifikasinya hp anda pep g apa tidak ini harus pep g ya lor hp nya kalau ini 2,4 gigahertz ini pakai hp biasa bisa yang penting android ini kalau yang ini harus pep g gambarnya lebih jernih ya lor ya ini non-interface tidak mudah kena intervensi web yang lain ya lor ya aplikasinya cari di google play namanya rcdrone kebetulan saya sudah cari ya lor ya sudah saya download nanti saya tunjukkan aplikasinya seperti ini ya lor ya aplikasinya saya tunjukkan ya lor terus belinya dimana anda beli bisa beli di toko-toko online bebas online apa saja bisa harganya berapa harganya sekitar 2 juta sampai 3 juta ya 3 juta kebawah ya 2 juta 700 2 juta 600 2 juta 2 juta sampai 3 juta harganya ya lor ya kalau mau beli ya lor ya di toko-toko online banyak kalau bisa ditawar lor kiri orang Indonesia kalau belanja mesti menawar ditawar serendah mungkin ya lor ya ini drone-nya fansi X1 Pro saya tunjukkan untuk aplikasinya ya lor ya nanti caranya bagaimana membuka aplikasinya saya tunjukkan ya lor ya oke lor kita ke aplikasinya ya lor ya joss halo lor ini kita tunjukkan aplikasinya ya lor ya kita buka hp kita cari disini ya lor ya google playstore kita cari ya namanya rc gps rc gps ya lor ya nah ini rc gps nah ini lor kebetulan sudah saya download ya lor ya kita langsung buka ya lor buka ya lor nah ini ya lor ya pertama pak lor kita tombol pilihan ini lor nah kita cari drone-nya tadi drone x1 gps yang ini ya lor ya nah gambarnya ini terus kita tombol kontrol nah nanti muncul ini lor ini belum keluar gambar kameranya lor ya soalnya tidak saya nyalakan nanti kita saat terbang kita nyalakan ya lor ya ini menu-menunya ya lor ya ini menu-menunya nanti menu-menunya bisa dibaca sendiri ya lor ya fungsinya apa saja ya lor disini lor caranya nah disini nah ini ini lor ya lor ini untuk fungsi-fungsi dari menu tadi ya lor ya ini ya lor ya terus ini memori video lor nah ini ini foto terus ini video nah ini videonya ini menunya ya lor ya memori ya memori di handphone ya lor ya nah ini aplikasinya ya lor nanti bagaimana cara menggunakannya saat kita nanti menunjukkan cara setting GPS cara setting attitude hood nya ya lor ya girunya kita setting juga kita terbangkan kita gunakan aplikasi ini ya lor ya ini caranya setting GPS nya ya lor nah sebelum menerbangkan drone nya dinyalakan dibanding dengan remote nya disetting terus Wifi nya ini lor dinyalakan Wifi nya nanti kita cari ya nah nah